Assalamualaikum mbak Jadi gini ya, aku mau meluruskan ya beberapa poin Yang pertama, aku gak pernah bilang Di video manapun bacaan Al-Quran itu lebih baik yang ini Gak ada, bahkan aku bilang di video Kalau kamu mengamalkan yasin wakiah, jangan lupa baca surat Al-Quran lainnya Tapi dari semua surat di Al-Quran itu bisa jadi obat permasalahan kita Kita minta syafatnya, tapi doanya tetap sama Allah ya Bukan diniatkan, nah disini aku mau luruskan Bukan diniatkan, tapi berdoa sesuai dengan fadilah surat Al-Quran itu tadi Misalnya, kita lagi seret nih rezekinya Kita baca Al-Waqiyah Kita punya permasalahan yang sangat berat Kita baca yasin Nah, kita minta dijauhkan dari siksa kubur Yaudah kita baca surat Al-Mulk Tanpa menghilangkan atau gak baca Al-Quran yang lainnya Enggak, tapi ada porsi yang dilebihkan saat kita membaca Poin yang ketiga, kalau seandainya mau tanya amalan Ya, langsung aja deh sama Ustadz Yusuf Mansur Karena ini amalan dari UYM Bukan aku yang ngarang-ngarang Bukan aku yang mengada-ngada Aku juga ngikut dari ulama Kayak gitu, ngikut saran dari ulama Kalau seandainya aku yang menjelaskan Mbaknya juga gak bakalan nerima Karena memang aku disini fakir ilmu Aku orang yang sangat minim ilmu untuk menjelaskan Disini aku itu cuman menyemangati teman-teman Aku fakir ilmu Aku cuman ngasih motivasi untuk sesama teman-teman Yang mungkin punya permasalahan di dalam hidupnya Dengan cara Yang mendekatkan diri sama Allah Melalui membaca Al-Quran Dan dimulai dari yasin waqiyah dulu Ya gak apa-apa, gak masalah dimulai yasin waqiyah Siapa tahu setelah itu Saat mereka sudah terbiasa baca yasin waqiyah Mereka juga akan terbiasa baca Al-Quran yang lainnya Gak ada yang salah kan